Intro Hati-hati opung Luhut, Prabowo mau nyalib Selama ini, Taring Luhut Bin Sarbanjaitan di Kabinet Jokowi dianggap begitu kuat Namun, perlakuan istiwiwa yang ditunjukkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto Bisa membuat ketum gerindra itu nyalib kekuatan Luhut Di periode pertama, pemerintahan Jokowi dominasi Luhut di kabinet begitu besar Luhut bisa mengurus apa saja Ia terlibat berbagai proyek besar seperti divestasi 51% saham Freeport Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan atau LRT Mengurus pinjaman dari Bank Pembangunan Cina atau CDB dan sebagainya Saking banyaknya yang diurus Luhut sampai disindir ekonom Faisal Basri Sebagai menteri segala urusan, bahkan ada yang nyebut sebagai RI 1,5 Di periode kedua Jokowi, dominasi Luhut sebenarnya masih kuat Banyak juga urusan negara yang dipegang Luhut Namun, hadirnya Prabowo dipandang bisa memengaruhi posisi Luhut Dalam setengah tahun terakhir ini, Prabowo seperti dispesialkan Jokowi Sebagai contoh, Prabowo menjadi menteri pertama yang mendapat izin Jokowi pergi ke luar negeri di saat pandemi Terakhir, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai komandan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kalimantan Tengah Jokowi memberikan mandat kepada Prabowo dengan alasan Lumbung Pangan ini menyangkut cadangan strategis pangan Jokowi berharap cadangan strategis pangan betul-betul bisa diatur Lumbung Pangan diharapkan bisa menyuplai segala kebutuhan pangan Lumbung Pangan Baru di Kabupaten Kapuas ini direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektare Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare Pengamat politik dari UIN Bandung Profesor Nanat Fatah Nasir melihat Ada beberapa alasan kenapa Jokowi mulai melibatkan Prabowo dalam berbagai proyek strategis Secara politik kerjasama Jokowi dengan Prabowo untuk memperkuat soliditas Bagaimanapun residu Pilpres 2019 masih terasa di akar rumput Apalagi belakangan muncul kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila Dan putusan Mahkamah Agung terkait Pilpres 2019 Makanya Jokowi menguatkan peran Prabowo yang merupakan mantan lawannya di Pilpres Agar guncangan-guncangan di akar rumput bisa diredam Alasan lain lanjut Nana Jokowi ingin merangkul lebih dekat Prabowo Sehingga tidak ada lagi menteri yang dominan dalam kabinet Selama ini banyak kebijakan strategis ditangani luhut Dengan hadirnya Prabowo diharapkan dinamika dalam kabinet Indonesia maju lebih dinamis Ucap mantan rektor UIN Bandung ini tadi malam Selain itu tambahan Nana Jokowi mengetahui betul visi Prabowo soal suas badapangan Saat jadi capres dulu Prabowo punya visi menjadikan eri sebagai lumbung pangan nasional Dan punya visi tidak lagi melakukan impor pangan Menurut Nana pekerjaan seperti ini tidak bisa dieksekusi oleh sembarang orang Pasalnya beberapa kali program seperti digagal terlaksana Di tengah pandemi sekarang program seperti ini harus dikebut Soalnya ada ancaman krisis pangan di depan mata Negara-negara pengimpor pangan seperti Thailand mulai membatasi impor Lantaran lebih mengutamakan untuk kebutuhan dalam negeri Kalau tidak cepat diselesaikan persoalan pangan akan menjadi masalah besar kata Nanat Menurut Nanat untuk mengerjakan proyek ini Prabowo punya latar belakang kuat Yaitu sebagai mantan ketua umum mimpunan kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jokowi tentu berharap Prabowo bisa mengerjakan tugas ini Jokowi juga pasti sudah mengetahui pada 23 April Prabowo menginstrusikan kader untuk menyiapkan lumbung pangan sendiri Alasan lain kata Nanat kalau dilihat tugas ini juga sebenarnya berisikan dengan kementerian Beririskan dengan kementerian pertahanan atau Kemhan Kemhan tak hanya mengurus alutsista Ketersediaan pangan juga demi menjamin tidak ada kelaparan Kalau senjata ada tapi pangan tidak ada ujungnya nanti kelaparan Bagaimana bisa orang menembak kalau kelaparan ucarnya Dengan peran ini Nanat melihat pengaruh Prabowo bisa menyalip luhut di kabinet Pengaruh luhut bisa disalip Prabowo tutupnya Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menyampaikan hal serupa Menurut dia ditunjuknya Prabowo sebagai komandan pembangunan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah Tak lain karena rekam jejak Prabowo Jokowi cukup puas dengan kinerja Prabowo di tengah pandemi ini Sebagai contoh Direktur Eksekutif Parameter politik ini menyebutkan salah satu prestasi Prabowo membantu Jokowi menangani COVID-19 Seperti diplomasi dengan China untuk mengangkut alat rapid test Ditambah lagi Prabowo merelakan 80% dari total anggaran Kemenhan direalokasikan untuk penanganan virus corona Jadi sepertinya presiden ini cukup puas dengan kinerja Prabowo dan bisa diandalkan Totalitasnya luar biasa Makanya tidak menghirankan kalau dia kemudian Dikasih kepercayaan atau orang yang ditunjuk untuk menjaga ketahanan pangan kita jelasnya tadi malam Karena kan bekerja di tengah pandemi ini butuh orang yang diinginkan presiden Yang disebut dengan ekstraordinari itu Dan salah satu jawabannya sepertinya ya Prabowo itu ucarnya Sementara pengamat politik dari Universitas Al-Azari Indonesia Ucang Kemarudin menilai Manuver Jokowi ini akan menciptakan tumpang tim di kebijakan dalam kabinet Mestinya tugas ini diemban Menteri Pertanian Samsul Yassin Limpo Ucang mengatakan memang Prabowo pernah menjadi ketua umum HKTI Namun hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini Sebab amanah yang diberikan ke Prabowo di kabinet adalah pada bidang pertahanan Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!